Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini ya Saya akan memberikan satu tutorial Bagaimana cara Mengatasi masalah Pada laptop khususnya Yaitu Di touchpad nya yaitu kursor nya Karena sekarang ini Saya kedatangan teman saya Yang bernama Yahya Dari Tenggarong Kalim Terus kemudian Ini Terus kemudian ini teman saya Padi dari Kota baru Dan pada kesempatan kali ini ya Saya itu Ini teman saya Yahya yang punya laptop Ini orangnya Ini teman saya Yahya Dari Tenggarong Kalim Yang punya laptop Dan punya masalah pada laptopnya Kursusnya yaitu kursor nya Jadi saya harus memberikan Satu solusi Dimana solusi pada kali ini Bukan hanya untuk Pemilih laptop yang ada di tangan saya Tapi untuk Untuk teman teman semua Yaitu Di video ini Saya akan Posting nanti ya Saya akan upload di channel youtube MC komputer Jadi teman teman Jadi teman teman harus simak ya video saya Harus ditonton dengan baik Kalau misalkan kemudian Dari teman teman semua Punya masalah yang sama dengan ini Yaitu kursor nya kemudian Tidak jalan Dan Macet macet Atau mungkin Kursor nya itu terlalu liar Maka Ini masalah Masalah kecil Tapi kalau misalkan tidak diatasi Bisa menjadi masalah besar Jadi pada kali ini Bagi saya Sangat penting sekali Kita Ketahui Dan Bagi teman teman yang belum subscribe Channel MC komputer Maka kalian harus subscribe dulu Karena Subscribe itu gratis Tidak ada ruginya Dan kalian bisa mengambil Manfaat dari video ini Jangan lupa lagi subscribe ya Jadi ini teman teman semua Laptop yang saya akan Mengatasi masalahnya Yaitu Kursor nya ini terlalu liar Kadang macet Atau mungkin Agak lambat Ketika di Ini ketika dijalankan Ini lambat ini Jadi teman teman harus mengatasi Dengan jarak seperti ini Karena ini Windows 10 Maka secara otomatis Kita langsung ketik disini Ini di bawah Disini harus diketik ya Bentar dulu Diketik Kontrol panel Kontrol Kontrol panel Ini langsung tampil disini Ini Ini kontrol panel Jadi kita langsung Klik saja Setelah muncul notifikasi Seperti ini Klik Hardware and sound Kita harus klik Hardware and sound Kemudian muncul Seperti ini Muncul Seperti ini Maka yang harus Dilakukan Yaitu Klik Disini kan ada Tulisan mouse Ini untuk pengaturan Kursor pada laptop Yang bermasalah Atau Lambat jalannya Atau mungkin Terlalu liar Kursor nya Waktu digunakan Jadi kita Langsung klik saja ya Ini Klik mouse Kemudian Disini Ada tulisan Setting Atau Cek dulu Satu persatu Biar teman-teman Tahu Nah disini Disini ada Tulisan pointer Maka teman-teman Harus klik ini Harus klik Pointer Kemudian ada Disini Speed Untuk touchpad Ini adalah speed nya Jadi kalau misalkan Kemudian Sangat liar Kursor pada laptop kita Kita harus Kurangi Kecepatannya Dengan cara ini Kursor nya ini Arahkan ke yang hitam ini ya Kemudian kita Tarik ke kiri Ini kan ada Slow Ada tulisan slow Ada tulisan ini Tekan Tarik Ke kanan Ini kan ada tulisan Fast Nah tarik Nah ini Maka secara otomatis Bisa Cepat Kita langsung close aja Kita buktikan Nah ini Ini sudah enak Teman-teman semua Jadi seperti itu ya Cara Mengatasi Kursor yang Mungkin Kurang normal Atau sedikit Gak enak Waktu digunakan Laptop nya Jadi Semoga Video ini Bermanfaat Dan Kalian bisa Menggunakan Cara ini Misalkan Punya Laptop Dan Punya Masalah Dengan Seperti laptop Teman saya ini Jadi Seperti itu Teman-teman semua Mengatasi Masalah pada Laptop kita Khususnya Kursornya Yang terlalu Terlalu liar Kemudian Agak Macet-macet Waktu digunakan Kemudian Kayak Enggak Mau Terak Maka secara otomatis Bisa Bisa diatasi Dengan cara Pengakuran Pada Kursornya Cara itu Bisa kalian Tonton Lagi Di video ini Karena Dengan Adanya Masalah yang Dimiliki oleh Teman saya Pada Kursor Laptopnya Kita bisa Berbagi Dengan Teman-teman semua Dan saya Ucapkan Banyak terima kasih Kepada Mas Yahya Ini Yang punya Laptop Dan Masalahnya Dibawa ke MSI komputer Dan juga Kepada Mas Tadi Yang Juga Datang ke Tonton saya Sehingga Saya bisa Berbagi Dengan teman-teman semua Jadi Kalau misalkan Teman-teman ini Enggak Datang ke Saya ini Ya mungkin Saya enggak bisa Berbagi Dengan teman-teman semua Dimanapun Kalian berada Karena Bagi saya Media ini Yaitu Channel Youtube Saya ini Bisa menjadi Berantara Saya bisa Bersilet-terah Dengan Kalian Siapapun Dan Dimanapun Dan Kalian bisa juga Menulis Di kolom komentar Apa yang mau ditanyakan Yang penting Komentarnya positif Jadi Teman-teman semua Semoga Bisa Mengambil Manfaat Dari video ini Dan Mudah-mudahan Kita Di bulan puasa ini Bisa sehat Dan Bisa Menjalankan Ibadah puasa Baik Dan Lancar Tanpa Gendala Dan Selanjutnya Semoga Ketemu di video Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Tesla Mula Apu depannya endless Sampai 'dan Vi Assalamualaikum Set At Selamat Tengah Terima kasih telah menonton!